Intro 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 Satu ini Saya rasa ini adalah Pemateri yang berbahaya Ternyata Hari ini Haji Umar Haji Umar Itu tidak bawa Mengapa? Oleh karena si Jonny Tapi Yusnir dan Jonny Mereka tetap Tapi 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 Kita doakan mandu Yang berbahaya Yang berbahaya Beliau Ada di alam Yang penuh dengan Cinta Allah Dan Kemudahan Beliau Insya Allah Akan Beliau Kira-kira Mengingat jasa beliau Mengingat jasa beliau Jadi kita Walaupun Di sesi terakhir Sengaja saya sampaikan Haji Umar Ini kita akan Kita letakkan Di sesi terakhir Karena Bapak Ibu Dekat sekali Dengan moderator Artinya Kalau mau pulang Pasti sampaikan tangan Tidak mungkin pulang Kira-kira seperti itu Jadi Mari Sekarang waktunya Masih tersedia Untuk kita bersama Haji Umar Atau nama beliau Adalah Haji Subirman Ya Beliau ini Dilahirkan di Punter Punter ini Di Sebelah Luk Smawe Ya Kira-kira Bukir Sekitar Bukir Rata ya Sekitar Bukir Rata Setelah Bukir Rata Itu Pada 10 November Tahun 1974 Masih Sangat Tapi Sudah berkeprah Begitu hebat ya Kemudian Pendidikan beliau Mulai beliau Temu di sekitar TNI AC Utara Kemudian Baik dari SD Maupun di Dayak Di Nisam Tahun 1993 Kemudian Pindah ke Dayak Di Luk Smawe Tahun 2004 Sekolah Menengah SMP Di Biren Tahun 2007 Selesai Tahun 2007 Yang terhadir Dayak Oh yang terhadir Dayak Penyesuaian ya Kemudian SMA Di Kota Nusme 2010 Penyesuaian dan Pakultas Tarbiah Sekolah Tinggi Agama Islam Di Jakarta Tahun 2015 Nah gitu Kemudian Kita kenal beliau Sebagai Anggota DPD Senator Salah satu senator Yang menonjol Jadi Menonjolnya Oleh karena Beliau Raihan suara Pada tahun 2014 Seria 137.000 Berhasil 2019 2019 Ini 2019 Ini 2019 2019 Lebih sekitar 900 960 960 960 960 Ini terputar Atas Terima kasih Tidak Terima kasih Artih Tidak müssen Tidak 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 alhamdulillah 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 puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan ini telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat mengisi suatu acara di bawah kutas ada dan umani orang kemudian acara hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua dan tentu bisa memberikan satu motivasi bagi kita untuk mengembangkan peran budaya di dalam kehidupan masyarakat kemudian selamat dan salam mari sama-sama kita sanjungi sajikan kepada Pani Keselamakan Barsallahu wa ta'ala yang telah membawa kita dari alam kemudahan menuju kepada alam yang terimu pengetahuan dari alam jahiliah menuju kepada alam yang Islam yang yang saya yang saya hormati dan banggakan kepada Bapak Tekan dan kepada wakilnya dan kepada seluruh jajaran daripada fakultas adab dan maniora kemudian kepada seluruh jajaran narasumber dan tidak saya sebutkan lagi kepada penelitian kepada operator dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini Alhamdulillah mudah-mudahan hari ini kita bisa berdiskusi nantinya dengan mendapatkan masukan-masukan dan sebenarnya saya diundang kemari untuk memamparkan atau memberikan sedikit pandangan-pandangan tentang wajah seni dan budaya Islam Aceh Melayu saya sebenarnya lebih konteks pembicaraan kalau sudah bicara tentang budaya saya lebih spesifik kepada lagia cerah menanbegah lagia cerah menanbegah lagia cerah menanbegah jadi saya tidak suka konsep budaya itu terlalu mengalur-ngalur dan saya tidak mempunyai yang mempunyai tidak mempunyai jadi budaya ini kita mau tingkatkan dan mengusamakan persepsi bahwa budaya ini budaya ini bisa melahirkan ketulusan dan keikhlasan dalam pembangun bangsa budaya itu memang untuk menghidupkan bangsa budaya itu memang tujuannya pada akhirnya menarik-menariknya tujuan bukan popeng tapi memang teman-teman sampai secara pengalaman saya sedikit saya cerita pengalaman saya pertama itu pernah minder Haji Umar seorang pelawak seorang seniman apa yang bisa kamu lakukan untuk memenuhi politi bangsa itu terlumih dan remeh ya 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 apa namanya ya 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 jadi tidak dipandang orang-orang seni ini satu apa namanya profesi ini belum mendapatkan tempat di hati masyarakat dan bangsa aja profesi seniman itu dipandang satu profesi tabah pekerjaan satu pekerjaan padahal di fakultas sudah didirikan sebuah lembaga pendidikan yang tentang seni kenapa seni kenapa seni ini tidak dipandang satu mata pekerjaan ini kadang-kadang orang seni sering tidak mendapatkan tempat yang layak di dalam pemerintahan yang benar hari ini yang duduk sebagai wakil dari rakyat itu siapa tukang-kadang tukang seperti di dalam tukang on yang い aunque Nah ini Hari ini tidak lagi dikatakan Haji Umar puja ke degam lawa Saya kata Saya Senang katakan ini Hai lagi Kan tak orang bijak Kalau belum tanaman itu tubuh Dan besar dan sebur Maka lendari dia pakai Tai lembut Munyek tanaman Kalau dia sebur Oh, pakai lembut Tapi kalau dilempar Kepada tanaman Tanaman senyum Itulah kemadanan saya Jadi saya orang-orang Suka pada tantangan Ayo Siapa yang mau menentang Siapapun Diwa budaya parang lah Yang saya repensikan sekarang Yang saya aplikasikan Diwa parang itu Adalah sebuah diwa Yang berani Yang berani menegakkan kebenaran Demi mengutamankan kebenaran Nah dari itulah Maka apa yang saya lakukan hari ini Sesuai dengan Bapak Uda Saya bapak Ibu Saudara-saudara Abang-abang Adik sekalian Mohon diberikan Hubungan kepada saya Saya sekarang ini Sedang Memberikan kuliah Kepada pemerintah Apa itu Bapak Ibu Bapak Ibu Memberikan kuliah Kepada pemerintah Saya sudah sangat Tidak selalu melihat Kalian itu Buat pemerintah Lan Biduat Terhadap Dekonerasi-dekonerasi Yang terlalu panjang Oh Nge-mati Masa Bukan proposal Bisa mati Ini kan Orang mati 18 juta Buat dulu Proposal Karena Anggaran Daerah Tidak bisa keluar Kalau tidak keluar Proposal Nah orang mati Itu bagaimana nasibnya Kan ada orang Menteri-menteri Mati dua kali Janda dua kali Bisa dimanfaatkan Mana Mana Bintu Wajji Nah 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 Nyenang Jawa-jawa Tiga Jawa-jawa Jawa-jawa Nah Itu yang Yang harus kita Lakukan Upaya Percepatan Terhadap Kebutuhan Masyarakat Ini yang Tidak dilakukan Sekarang ini Makanya negara Makanya rakyat Merasa sekarang Negara tidak hadir Negara tidak hadir Negara ada Daerah ada Tapi tidak hadir Untuk Mengakomodir Berbagai kepentingan Mendasar Daripada masyarakat Kita Urung-melinggai Keberlepukulai Keberle dinamobukkan dengan Keberle Dengan Keberle Banyak Keberle Bukan 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 Organ 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 Tubuh Dalam Bukila Maka Sekarang ini Dengan kita Bahu Membahu Dengan Menyatukan Kekuatan Antara Masyarakat Semua InsyaAllah Bukan Bukan Yang 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 Kita Lakukan Sedang Mengajarkan Pada Pemerintah Untuk Upaya Bagaimana Secepatnya Dalam Bantu Masalah Anggaran Tidak Ada Cuma Buat Dan Dan Sebagainya Pasti Ada Bersul Anggaran Hari Ini Semua Anggaran Anggaran Tentang Memulus Orang Orang Tentang Tidak Ada Satu Musung Buka Undang Dan Aturan Daerah Yang Menitipkan Anggaran Bara Tuk Popsinya Tidak 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 Bentuk Menariman Tidak Tidak Bukan 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 Ini Tidak Punya Pada Hat Makanya 4 tahun Saya sudah Mengajarkan Mereka Mereka Bukan 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 Ikhlas Ikhlas Pak Kalau Memang Berharap Untuk Kali Ada Dibu 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 Abis Tump Dibu 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 Kalau dikalkulasikan dengan presentasi Nah, langsung kita sedikit, saya berikan sedikit gambaran atau pandangan dari saya Terkait dengan budaya Sebagai bentuk keputusan daripada DPD RI terhadap seni dan budaya DPD menempatkan kebudayaan sebagai salah satu di bidang kerja prioritas di Komite 3 DPD RI Saya ini pernah bergelut di Komite 3 DPD RI selama 2 tahun sebelumnya Dan saya mengikuti semua proses Budaya memang satu peranan penting dalam sebuah bangsa dan negara Ketahanan budaya perlu diperkuat seiring semakin kuatnya pengaruh-pengaruh asing Sebagai nampak atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Yang berpotensi melunturkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia Nah, pada tahun 2014 DPD RI itu sudah pernah menyusun RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ini sudah pernah kita susun Kemudian di tahun 2016 DPD RI menyusun RUU Undang-Undang Kebudayaan Ini di tahun 2016 Kemudian di tahun 2017 DPD RI menyusun RUU Bahasa dan Kesenian Daerah Ini sebagai langkah DPD dalam melihat budaya ini penting diselamatkan Budaya ini penting diselamatkan Tapi tentu Sebagaimana Bapak ketahui memang secara undang-undang MD3 Kekuatan DPD itu pada keputusan undang-undang itu semua tergantung DPR Padahal kita melihat semua representasi dari daerah Itu sudah kita akomodir dari DPD Kita mengharapkan undang-undang tentang kebudayaan Undang-undang tentang bahasa dan kesenian daerah itu Masuk ke dalam sebuah sistem pada waktu itu Apa itu? Sistem Kulikulu Nasional Sebab hari ini tidak ada satu landasan hukum Untuk kita menekan siapapun untuk memperlakukan dan melaksanakan budaya yang disini Mana pahing hukumnya? Aidron pakai benyacek Boleh pakai kebronok Kan tidak bisa Bundanya ini dengan kesenangan hati Dengan merasa kebutuhan bagi para pelakunya Jadi kami disini punya inisiatif bagaimana supaya budaya ini melembangkan ke dalam keturunan generasi kita Siapa yang harus kita selamatkan hari ini? Yang harus kita selamatkan adalah generasi Sehingga hari ini mengapa? Harus kita bentuk regulasi Memang ada Regulasi kita di PP79 Mulau Mata lokal Tapi hari ini efektif tidak Bisa Siapa lagi yang bisa kita harapkan Kalau bukan lembaga pendidikan yang Menjalankan fungsi ini Nah ini Saudara kami DPR belum menyetujui Harapan kita waktu itu UB10 Wata lokal itu masuk ke dalam UB10 nasional Ketika masuk ke dalam UB10 nasional Itu menjadi sebuah pelajaran wajib Dan keluar dalam ujian nasional Ketika keluar dalam ujian nasional Anak-anak akan serius Belajar Kenapa? Takutinannya jelek Nah ini sekarang Kaitan apa yang kita buat Sehingga anak itu bisa Bisa kita tekan Dan istilah lain mungkin punishment Hukuman bagi mereka Tidak ada Juliard pemerintah dalam melanjutkan PP79 ini Tidak ada juga Maka Saya sangat berharap Untuk pemerintah daerah Sementara waktu Bagaimana meningkatkan Memelihara budaya ini Nah kemudian Seni dan budaya Islam Adalah keindahan Yang mengantarkan nilai-nilai keislaman Dalam budaya Misalnya dalam budaya Aceh Pantun Syair Nyanyi Tarian Pentah seni Ini sebagai sabda Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW Allah Maha Indah Masyarakat Masyarakat Orang bukan hanya guna budaya Hanya guna tradisi Hanya guna seni Untuk apa? Kalau bukan filosofinya Keislaman Kalau bukan Asbabun nuzulnya Islam Ini tidak bisa dipertahankan Jadi yang penting ini apa? Pantun Syair Nyanyi Tarian Pentah seni Islam Syair Islam Maka itu akan kuat Itu akan menjadi Satu referensi Bagi anak-anak kita Kalau kita ajarkan Kenapa Pak kita katakan itu Ini mempunyai pengaruh Kepada Islam Contoh Kita berserawar Nabi 25 Wajib taduhi Wahi akib Dan percaya Bergamalku Nabi Adam Tuhan Tuhan Yang kedua Lain Nabi 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 Timur Nabi Nabi Tuhan Tuhan Percaya Nabi Ibrahim Tuhan Ya'koh Lapan Ayuh Sabar Bala Itu kan Ada Dan ini menjadi Satu pembelajaran Bagi anak Dan menjadi Suatu Apa namanya Kepentingan Guidannya Kuat Kenapa? Karena ada Islam Ada pelajaran Di sana Yang mengerti Rasul Nabi 25 Ini penting Maka hal-hal yang begini Ini tradisi kita akan buat Kemudian selanjutnya Saya tidak cerita lagi Peran DPD Bapak Ibu sudah tahu Peran DPD itu Dan apa yang dilakukan oleh DPD Mungkin Bapak Ibu sudah tahu DPD itu adalah lembaga Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah Satu dari lembaga Diki Negara Dalam hal ini Kita melakukan upaya Sendergi dengan daerah Apapun Kita ini bukan Dewan Perwakilan Rakyat Sebenarnya DPD itu bukan Perwakilan Rakyat Tapi Perwakilan Daerah Makanya kita tidak punya DPD tingkat satu DPD tingkat dua Kecuali DPD ke MPI Miris memang Kalau kami dengar DPD apa-apa DPD ke MPI Udah DPD RI Oh ya Nah orang ini Harus tumpu Loh DPD Udah Nah yang ada BPD Kan BPD Miris Tidak apa-apa Memang lembaga baru Lembaga muda Yang memang kita Akui Ada kakak tercua Kita Inilah nasib orang baru Ya Mudah-mudahan orang baru Selalu awet Kemudian Identitas budaya Aceh Melayu Tentu kalau kita sudah bilang Budaya Melayu Budaya Aceh Budaya Islam Islam adalah Identitas utama Dari budaya Aceh Melayu Semua nilai kebudayaan Dan adat Aceh Berasal dari Nafas Dan ruh Yang sama Yang ini agama Islam Dengan nilai-nilai Yang digadu Seperti dalam Seni tarian Aceh Keislaman Tema yang Tidak ungkapan Dalam setiap tarian Selalu memuat Memuat pesan agama Tidak ada campuran aduk Atau tidak campur aduk Antara penari laki-laki dan perempuan Dan satu barisan Selang terpisah Jadi hanya menyampur Tidak bercampur laki-laki dan perempuan Itu dalam Budaya Aceh dan budaya keislaman kita Kemudian kolektif Tidak ada tarian Aceh yang dibawa oleh satu orang Semuanya dibawa bersama Hal ini mencerminkan sifat kebersamaan Yang tumbuh dalam Budaya Orang Aceh Nah Ini contoh lain Dalam benda Kebudayaan adalah Rencong Dalam benda Kebudayaan Rencong Rencong ini Memang kita Sematkan selalu Tapi ketika Menghadap Allah Rencong Ditanggalkan Rencong Ditinggalkan Reman Urung Aceh Hayyur Urung Aceh Tapi Yang menghadap Allah Itu Rencong Ditinggalkan Tamah lagi Para Anah Lumi Malaikat Tidak takut Sama para Menghadap Malaikat Tidak harus Menghadap Komandan Senjata Tidak boleh Ditinggal Menghadap Jadi itu Berdubar Jadi yang Unik disini Tapi Tapi Selanjutnya Orang Aceh Yang mengungka Satu Baglaran Itu Dengan Bismillah Lompuk Kalam Ujau Ke Tuhan Yang Maha Esa Selawat Selur Junjungan Alam Selur Kerakan Mandung Syedara Terima kasih Itu Boleh Bisa Tapi Bayarannya Yang Berbaya Berbaya Yang Berbaya Nanti Kemudian Itu selalu Diangkat Dalam Setiap Baik Pemuka Pemuka Berarti Kita Mengharap Budaya Aceh Tidak Lengkang Dari Syariah Islam Kenapa Budaya Aceh Tidak Budaya Syariah Islam Nah Kemudian Yang Kedua Kita Selalu Diajarkan Pada Kebersamaan Dan Pada Kebiasaan Ini Apa Yang Pertama Kita Dalam Satu Tim Setiap Paglaran Seni Aceh Itu Selalu Bersama Berjamaah Taman Tama Tama Tariang Tama Tama Rukum Tama Tama Dalai Tama Tama Ya Kamu Bikir Maulid Hanna Al-Qasallu Al-Nabi Muhammadin Sayyidina Gero 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 Hanna Ada Kebersamaan Kemudian Kita Boleh Mencermati Lagi Di Dalam Segala Hal Orang Aceh Selalu Tangannya Ke Depan Bukan Bukan Begitu Artinya Orang Aceh Itu Memberi Keikhlasan Orang Aceh Itu Tidak Ada Sifat Cangkoy 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 Yang lebih buruk Cangkoy burung Cangkoy burung Cangkoy burung Habis Cangkoy Burung Rakyat Filosofi Diajarkan Kita Inilah Jalan-jalan Pengimpin Jalan-jalan Rakyat Yang baik Selalu Memberikan Melakukan Keikhlasan Kepada orang Lain Meski Di hati Ini Sangit Teras Orang-orang Yang ikhlas Itu Orang-orang Yang Tidak Selalu Happy Seperti Kami Orang Seni Orang Seni Kadang Punya Masalah Tapi Ketika Di Panggung Masalah Itu Tidak Kita Tonjol Kan Yang Kita Tonjol Kan Keikhlasan Bagi Ke 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 Karakter Karakter Kemimpin Bangsa Kemimpin Kemimpin Yang Ikhlas Yang Yang Kedua Ada Bakat Alam Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Bapak Bakat Alam Dalam Keikhlasan Memimpin Itu Bisa Kita Lihat Ini Budaya Budaya Di Aceh Bagaimana Pak Haji Untuk Melihat Jalan Pemimpin Yang Adil Ke Aceh Derepan Ada Satu Landasan Yang Saya Tawarkan Kepada Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Melihat Sekarang Ini Satu Landasan Itu Dalam Budaya Kita Keseringan Kita Coba Ibu Bapak Lihat Satu Orang Anak 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 Yang Bermain Berkumpul Di Tengah Perumunan Kawan Teman Temannya Ketika Anak Tersebut Membelikan Sebuah Atau Satu Coklat Atau Permen Dengan Main Bapak Lapangan Dua Coklat Dua Coklat Beli Coklat Ketika Dia Beli Coklat Dia Hilang Tanpa Bekas Pulang Ke rumah Dulu Ada Untuk Menghabiskan Coklat Di Rumah Ada Ini Kalau Jadi Bum Mimpi Adalah Bum Mimpi Yang Cuma 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 Bapak 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 Cuma pun Bahasa Aceh, Bahasa Yusya Curi makan Yang kedua Satu lagi Ini beraya Satu lagi, coba bapak ibu lihat Anak-anak yang membelikan permen atau coklat Ketika dia membelikan Kekios permen dan coklat itu Semua teman-teman bermainnya dibagi Sampai akhirnya Dia hanya telah sepotong Ada gak? Ada gak? Inilah jikal bakal pemimpin bangsa Yang bisa diharapkan Meskipun untuk dirinya dia ada Tapi dia akan mencoba Melakukan keadilan dan samarata Akhirnya Satu-satu saja untuk dia Bisa mendapatkan Berita siapa itu Tidak ada Komit siapa itu, tidak ada Dokter siapa itu, tidak ada Lahir dari hati dan budaya Inilah calon pemimpin sebenarnya Gampang untuk melihat Lebih bimbang sama Budaya ini Yang harus Dilihat Kemudian selanjutnya Syariat Islam melindungi budaya Saya, bapak ibu Salu saya tahu sama orang di Jakarta Saya sudah lima tahun tinggal di Jakarta Salu, kenapa? Mudahnya jilbab di sana tidak pernah ada yang mau memandu Anak mau perintah pakai jilbab Tapi kok sekarang ini di momo di Jakarta itu kebanyakan pakai jilbab Tapi kalau di hanya ditanyakan, yuk pakai jilbab atas dasar apa? Atas dasar pilihan, banyak pilihan dan pertimbangan Atas dasar tidak enak Atas dasar dilih-dilih mehal Dikejar-kejar mehal Atas dasar hanamangat Ketika hanamangat, tidak enak Tidak enaknya sama siapa? Tidak enak sama orang Berarti kita pakai jilbab itu Bukan atas dasar dilih-dilih Tapi karena orang Karena orang hanamangat Maka Baha lajok bangunnya Belki bapak Betul? Yang kedua Karena rasa ketakutan Nah Menyukur dengan karena budaya Islam Mungkin karena syariat Islam Tidak enaknya budaya Aceh Yang itu orang yang Hanagala syariat Islam Apa syariat Islam Dulu tidak ada syariat Dulu tidak ada syariat Hanamangat Lagi dia Pakai maharap diatur dalam Kanun syariat Islam Urum kita Kanun masyid Surah banyak Pakai Sekitu Punya sempat Hanamangat Kau sempat Diatur dalam Kanun Undang-undang Bukan begini Masyid musyokolog Masyid Nampu musyokolog Mampu musyokolog Mampu musyokolog Bahasa musyokolog Itu Ya tahu sendiri lah TSD lah Terjemah 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 Hanji Meramah Pokokji Kau anjur Nung-undang Kemudian Kenapa Kenapa budaya Aceh ini Tidak lagi Menjadi satu Apa namanya Kegemaran Bagi kita Karena mungkin Terkikis dengan budaya-budaya Yang lain Yang mungkin Lebih seksi Lebih Lebih modern Sehingga ini Karakter Karakter kita Yang terlupakan Maka sekarang Ini banyak Pemuda-pemudi Yang kita lihat Budayanya Budaya TikTok Budaya Asensi Budaya 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 siapa itu Meskipun Ulama sedang Mengelarangnya Tapi Memang itu Satu trend Jadi dia Berevolusi Dalam budaya Maka Seharusnya Bagi saya Kampanye Budaya Islam ini Bisa juga Dilakukan oleh Para generasi Buda Itu Lewat Media Sosial Kenapa Orang lain Bisa Mengkampanyekan Budaya Sementara Kita Tidak Di media Sosial Kita Malu Kita Malu Mengkampanyekan Budaya Lewat Dunia Sosial Yang Wajah Budaya Dari Batik Tok Wajah Bukan Lagi Wajah Asrika Wajah Gok Oke Juga Iya Ini Penyakit Mental Maka Satu Pempatah Mengatakan Apa Ganteng Mentari Bangsa Bangsa Penerus Yang Tempat Juang Tiktok Tiktok Mabuk Tiktok Jadi Pembedayaan 40,000 Warga Aceh Yang Ada Di Malaysia Sekarang Ini Walaupun Pernah Benderok Tapi Tentunya Tidak Sebanyak Orang Di Malaysia Kembali Ke Aceh Paduk Perusahaan Yang Pelik Pelik Pulih Kuliah Ini Berarti Kita Masih Ada Hubungan Hubungan Sejarah Sebuah Sebuah Sebagai Sebuah Konsep Perumdayaan Aceh Dan Melayu Memiliki Sebuah Pertautan Yang Sangat Signifikan Dalam Beberapa Bidang Yang Pertama Bidang Bahasa Dan Sastra Bahasa Melayu Telah Sangat Lama Digunakan Di Aceh Tidak Hanya Sebagai Bahasa Sahari Tapi Juga Sebagai Bahasa Ilmu Pengetahuan Yang Diterangkan Dalam Pengantar Pengajaran Ini Yang Dilakukan Kemudian Penulis Ilmiah Juga Berbahasa Komunikasi Antara Kerajaan Ali Hashimiyawai Di 1980 Sampai Dengan 104 Bahkan Tafsir Al-Quran Pertama Dalam Bahasa Melayu Ditulis Oleh Syiah Kuala Yang Berjudul Tarjuman Mustafid Ini Dalam Bahasa Melayu Tentu Sudah Lama Bahasa Melayu Ini Digunakan Kenapa Adat Budaya Aceh Melayu Aceh Melayu Itu Bersiladi Kemudian Ada Hukum Adat Hukum Adat Di Aceh Sampai Saat Ini Memiliki Kesamaan Dengan Melayu Juga Ada Hukum Adat Sama Perlakuannya Antara Orang-orang Melayu Dengan Kita Hal Yang Jelas Adalah Penempatan Hukum Dengan Adat Memiliki Korelasi Yang Kuat Dalam Tatanan Penegaraan Hal Ini Tertulis Dalam Maja Aceh Adat Bako Demurhum Hukum Baksyia Kuala Kanun Bako Profak Kesam Bak Laksamana Ini Tentu Yang Tertulis Selalu Dan Dibaca Oleh Kita Semua Kemudian Hukum Adat Dan Hukum Syariah Telah Menjadi Konoman Dalam Orang Aceh Dan Belayu Hukum Dan Adat Tidak Boleh Saling Bertentangan Karena Keduanya Berasal Dari Ajaran Islam Dan Juga Keduanya Dijaga Oleh Dajah Adat Ulama Yohana Hanamukaleng Antara Hukum Hukum Islam Dan Adat Islam Kalau Hari Ini Ada Hukum Dan Adat Islam Yang Bertentangan Berarti Itu Sudah Modifikasi Lagi Kalah Nah Kemudian Ada Semboyan Yang Disempatkan Nah Apa Ini Ini Tanda Budaya Kita Sudah Dari Dulu Ini Dalah Ungkapan Bahwa Aceh Dan Melayu Memiliki Hubungan Erat Sekaligus Pernyataan Bahwa Hanya Kepada Melayu Panggilan Abang Nah Karena Dahlah Lama Kita Berhubungan Dengan Melayu Dan Kita Juga Melayu Disempatkan Aceh Berdasarkan Dengan Kata Pempatah Aceh Dengku Melayu Abang Cina Toke Cafe Jual Ini Berarti Hubungan Melayu Sementara Mungkin Cina Menjenggesempatkan Dengan Cafe Karena Anak Tidak Sama Ajarannya Dengan Kita Jadi Jadi Anak Amang Minta Nyo Rajah Memang Tapi Walaupun Dihaluskan Nah Kemudian Hakikatnya Hancur Dan Majunya Sebuah Bangsa Pintu Utama Adalah Budaya Ada Negara Yang Hancur Bukan Karena Kekuatan Melider Tapi Karena Hancurnya Budaya Budaya Adalah Perupakan Integritas Bangsa Dan Kesinambungan Daripada Sejarah Perjuangan Kedaulatan Sebuah Bangsa Hanyalah Budaya Maka Di akhir Pertemuan Saya Ada Sair Yang Akan Saya Bacakan Mudah-mudahan Ini Menjadi Satu Referensi Bagi Kita Dan Tentu Kita Mari Sama-sama Menyelamatkan Budaya Karena Budaya Adalah Perupakan Identitas Sebuah Bangsa Bangsa Yang Berkarakter Bangsa Yang Punya Identitas Tentu 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 Baringan Mete Berdumpat Banyak Timang Tahude Pena Ilme Nak Bek Menjam Buna Budaya Tentu 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 Dalam Waktu yang singkat ini Saya pamparkan Lebih kurang Saya mohon maaf Kalau ada kelebihan Waktu Kalau saya sudah Ngomong Biasanya lupa Waktu Tapi tidak lupain Tentu Di atas Tayu Terima kasih Thank you Terima kasih Bapak Haji Sudirman Haji Umar Yang telah Mempresentasikan Makalahnya Yang sangat Luar biasa Dan saya pikir Satu spirit Yang kita dapat Dari beliau Ini Adalah Mengenai Konsep Budaya Dalam Membangun Bangsa Jadi ada Beberapa hal Yang beliau Sampaikan Yang perlu kita Garis bawahi Bahwa Budaya Yang dikembangkan Itu Perlu Menginspirasi Lahirnya Ketulusan Dan Keikhlasan Jadi Kalau kata Beliau Tadi Tidak Melulu Komersil Kira-kira Seperti itu Tapi Komersil Itu harus Dibangun Dari satu Konsep Keikhlasan Dan Ketulusan Dan Budaya Itu Perlu Mengarah Kepada Untuk Menginspirasi Bangkitnya Ketulusan Dan Keikhlasan Bangsa Kemudian Kemudian Sening Mestinya Seyugianya Diakui Sebagai Satu Profesi Dan Ini Saya kira Sudah Dibuktikan Dengan Perjalanan Panjang Haji Umar Sampai Kepada DPR Dan Kemudian Bahkan Di Periode Kedua Yang dipilih Begitu Spektakuler Ranking Dua Nasional Kalau jumlah Suara Begitu Ya Terima kasih Ini berarti Bahwa Beliau Diterima Sebagai Satu Kokoh Yang akan Mewakili Daerah Ini Di Senayan Sening Dan Budaya Mestinya Berorientasi Kepada Keislaman Dan Yang kedua Bersifat Kolektif Bersifat Kolektif Yaitu Untuk Membangun Falsafah Kebersamaan Jadi Kalau Kita Sebut Bahwa Budaya Ini Mestinya Mendukung Mengacu Kepada Hablu Min Allah Tetapi Juga Mengembangkan Konsep Hablu Min Nas Kemudian Juga Yang terakhir Beliau Menyatukan Aceh Dan Melayu Ini Sebagai Satu Inspirasi Untuk Membuat Satu Spirit Dalam Pengembangan Budaya Jadi Saya Fikir Disamping Beliau Tadi Mempresentasikan Beberapa Langkah-langkah Yang Didorong Oleh DPD Dalam Membuat Membuat Budaya Ini Berkembang Secara Sistem Yaitu Merancang RUU Walaupun RUU Ini Disahkan Oleh DPR Tapi Inisiatif Dilakukan Oleh Salah Satu Inisiatif Dilakukan Beberapa RUU Terkait Dengan Budaya Dan Kesenian Itu Oleh DPD 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 Kemudian Kemudian Juga Mengupayakan Agar Ini Masuk Menjadi Penguatan Lokal Dalam Kurikulum Nasional Pendidikan Saya Kira Itu Beberapa Hal Yang Tadi Disampaikan Mari Kita Tutup Presentasi Beliau Dengan Tepuk Tangan Luar Bapak Ibu Sekalian Saatnya Kita Sekarang Memasuki Sesi Diskusi Waktu Memang Tidak Banyak Saya Lihat Kurang Lebih Waktu Kita Sebelum Waktu Zuhur Kurang Dari Setengah Jam Kita Akan Memasuki Waktu Zuhur Dan Sesi Ini Kita Akan Tutup Yang Kurang Lebih Sebelum Zuhur Insya Allah Terima